Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dedy Jendalifkan Femilien kali ini aku mau berbagi resep yang sangat simple enak banget teman-teman nah pertama kita siapkan air secukupnya ke dalam panci untuk memasak ya teman-teman ya setelah itu kita nyalakan api kompornya kita tunggu sampai mendidih sambil menunggu airnya memasak mendidih atau mendidih kita siapkan untuk bumbunya ini ada dua putir temu kunci kita geprek seperti ini ada dua siung bawang putih ukuran agak besar kita iris tipis-tipis seperti ini dan sekarang ada bawang merah dua putir kita iris tipis juga sebelum lanjut ke videonya untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan komen tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru terima kasih dan untuk sayurannya saya menggunakan jagung dan bayang sayur bening ini sangat enak banget seger sekali apalagi kita nikmati saat musim panas seperti ini teman-teman ini untuk jagungnya ini cara memotongnya sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya saya seperti ini teman-teman yang bagian putih tengahnya itu kita potong, kita buang dan ini airnya sudah mendidih sekarang kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris tipis tadi kita masukkan jangan lupa temu kuncinya juga dimasukin sekalian kita biarkan mendidih sebentar biar aromanya itu keluar lalu sekiranya aromanya sudah keluar kita masukkan jagung yang sudah kita potong tadi kita rebus dulu sekarang saya masukkan bumbunya sekalian pertama saya masukkan chicken powder atau masako ayam sedikit gula dan garam secukupnya kalau bumbu sudah kita masukkan semuanya kita tutup pancinya kita biarkan masak ya teman-teman sampai sekiranya jagungnya itu matang kalau jagungnya sudah matang kita masukkan bayam yang sudah kita cuci bersih pastinya ya teman-teman ini bayamnya juga cukup menggunakan satu ikat ukuran cicil saja yang sudah saya siangi yang bagian jeleknya kita buang kita cuci sampai bersih saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah men-support saya semoga dilancarkan resekinya dipermudah semua urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin amin kita tunggu sampai bayamnya itu lunak teman-teman sambil sesekali kita aduk seperti ini kalau dirasa bayam sudah cukup lunak kita tambahkan irisan tomat ini saya masukkan satu buah tomat yang sudah saya potong-potong seperti ini setelah kita masukkan tomat kita biarkan tomatnya agak sedikit layu selanjutnya teman-teman bisa koreksi rasa sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya kurang apa langsung saja ditambahkan dan kalau sudah dikoreksi rasa selanjutnya bisa matikan api kompornya dan sekarang sudah bisa untuk disajikan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga resep simpel ini bisa bermanfaat bisa menambah koreksi resep masakan harian di tengah keluarga teman-teman semuanya see you on the next video keep healthy, happy, semangat, terus untuk berkarya semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelanjaran rezekinya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba